Hi everyone, welcome to Ndevit's channel. This channel is for everything that I wanna share to you. Sebelum kita lanjut videonya jangan lupa untuk kalian subscribe, like, comment, and turn on the notifications. Jadi, untuk kesempatan kali ini aku mau ngebahas soal demotivasi. Demotivasi itu sebenarnya aku alami sendiri for a few months ago. Tapi sebelum kita lanjut tentang demotivasi, kalian perlu tahu dulu nih sebenarnya demotivasi itu apa sih. Jadi, demotivasi itu kebalikan dari motivasi. Kalau misalkan motivasi itu kan terkait dengan dorongan untuk kalian melakukan suatu tindakan. Tapi kalau untuk demotivasi ini kebalikannya. Secara simpelnya, demotivasi ini adalah sesuatu hal yang membuat kalian itu tidak bergairah untuk melakukan sesuatu tindakan. Nah, sebenarnya lebih gamblangnya lagi apa sih itu demotivasi dan apakah kita berada dalam tahapan demotivasi. Aku baca web ya. Jadi, ada ciri-ciri demotivasi diantaranya itu kadang kita suka memisahkan diri dari keramaian atau mengasingkan diri dari lingkungan. Contohnya, misalkan kalian lagi ada di dunia kerja. Pas di kantor itu kalian pasti punya kolega, punya teman kerja. Tapi entah kenapa yang biasanya kalian itu have fun, bercanda, or everything kalian melakukan bareng teman kerja kalian. Tapi ada momen di mana kalian merasa capek, males ah gitu. Kayak tidak bergairah sama sekali dan lebih cenderung kayak ah males ah. Lebih asik untuk nge-scroll Instagram sendiri dibanding melakukan interaksi dengan teman kerja. Itu example atau mengabaikan lingkungan sekitar. Misalkan ada teman yang butuh bantuan atau misalkan ada teman ngajakin hangout yuk gitu. Tapi kalian lebih milih untuk diam di rumah atau diam di kamar karena mau pergi dari kasur aja tuh kayak males gitu. Itu juga salah satu cirinya. Kemudian juga muncul rasa takut yang berlebih. Contohnya kayak, kalian punya banyak ide. Kalian udah bikin make it least. Tapi buat ngelakuinnya itu kayak, mulainya dari mana ya? Aduh, nanti bakal ada yang ngikutin nggak ya? Ada temannya nggak ya? Jadi, alhasil dari list yang kalian bikin, dari plan yang kalian bikin, dari ide-ide yang udah kalian ciptakan itu nggak ke-release. Yang ada cuma berkutip di kepala kalian aja. Kemudian hilangnya minat untuk mengembangkan diri. Jadi, sebenarnya kalian itu bisa do more, bisa melakukan sesuatunya lebih. Tapi karena kalian berada di dalam fase demotivasi itu kayak hanya menjalankan sesuatu yang memang wajib dijalankan aja. Jadi kayak nggak mau melakukan sesuatu hal yang lebih padahal kalian punya skill itu. Kemudian hilangnya rasa inisiatif. Jadi, ya sama sih kayak yang tadi. Melakukan segala sesuatu yang sudah ada instruksinya aja, yang udah ada listnya aja gitu. Kayak nggak mau mencoba memperbaiki sesuatu hal yang kalau kalian pikir lagi, oh ini ada cara cepatnya nih. Atau kalian mau improve self lagi, oh masih banyak waktu luang, ini kayaknya bisa digunakan untuk coba latihan, kursus, atau lainnya. Nah, itu juga bahayanya. Jadi, kalau waktu pas experience-nya aku, for a few months ago, itu lebih ke hilangnya minat untuk mengembangkan diri. Jadi, sebenarnya for a few months ago itu, lebih depannya tahun lalu ya, aku punya problematika di semester-semester akhir. Biasa mahasiswa-mahasiswa di semester akhir ya, struggle sama tugas akhir. Tapi sebenarnya, based on pengalaman waktu pas dulu sekolah, aku bisa ngerjain sampai yang begadang. Terus kayak bisa kita kerjain sampai nggak tidur gitu, sampai pagi. Terus kayak bisa banget ngerjain itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, untuk pada akhir tahun kemarin itu, lebih tepatnya bukan karena aku nggak bisa. Tapi, aku males buat ngerjain. Ah, masih punya spare time. Ah, yang lain juga belum maju. Ah, yang lain juga belum pada selesai. Ah, yang lain belum pada selesai bimbingan. Jadi, lebih menunda-nunda sesuatu hal yang sebenarnya bisa langsung dikerjain dan hasilnya itu bisa lebih cepat gitu. Nah, itu juga bahaya banget sampai aku sebenarnya sudah punya banyak planning, sudah bikin list apa aja. Ya, jadi sebenarnya tipe kau aku tuh suka bikin what to do list gitu. Apa yang kita mau kerjain hari ini dan apa yang mau kita kerjain besok. Nah, itu alhasil pada fase demotivasi waktu itu, list hanyalah sekedar list. Jadi, kayak udah capek-capek bikin list, udah capek-capek bikin planning, tapi kita, tapi waktu itu tidak mengerjakan hal itu semua. Jadi, kayak cuman mengacaukan lagi, mengacaukan, menunda-menunda dan mengacaukan kembali sampai akhirnya tengah waktu itu datang dan kelapakan. Nah, momen dimana untuk menghilangkan perasaan demotivasi itu sendiri atau keluar dari fase demotivasi itu adalah kita keluar dari zona nyamannya kita. Jadi, bisa dibilang bahwa keluar dari demotivasi itu enggak segampang seperti yang orang-orang bilang, yang kalau misalnya kita nonton video motivasi-motivasi gitu, yaudah kalian keluar dari zona nyaman. Oke, the kalimat itu gampang banget ucap, keluar dari zona nyaman, tapi paling susah buat dilakukan. Jadi, untuk keluar itu sendiri juga aku coba lagi bikin list, coba untuk konsisten buat ngikutin list. Alhasil, enggak semua aktivitas yang aku bikin di list itu aku kerjain. Tapi, I'm a little bit happy for January, karena setengah dari list yang dibikin itu paling enggak sudah mulai bisa dikerjakan. Dan I hope on February ini lebih better lagi. Jadi, sebenarnya aku share soal demotivasi ini karena experience ku sendiri for few months ago. Dan ini adalah tahapan aku untuk repair, untuk memperbaiki, dan semoga kita sama-sama memiliki proses yang sama untuk memperbaiki dan keluar dari zona demotivasi itu sendiri. Nah, apa sih yang aku coba lakukan? Yang itu tadi pertama, make it list. Yang kedua, bikin list itu jadi kenyataan. Bikin list itu jangan yang unrealistic, kita bikin list realistik aja yang super duper gampang. Contohnya, kayak aku tuh bikin sabtu atau weekend, saya mesti pergi ke tempat printer. Terus kayak, saya harus foto produk, saya harus merangkai bunga kebetulan. And David's ini punya florist ya. Kita tuh florist khusus untuk artificial flower gitu. Kita rangkai bunga untuk hand bouquet, wedding bouquet, dan et cetera. Jadi, waktu itu aku bikin planningnya adalah yang pertama bikin pergi untuk nge-print, kemudian ngerangkai bunga, foto produk, kemudian bikin price list. And then, termasuk aku mencoba untuk bikin topik yang akan dibahas untuk bikin video. Nah, aku bikin list itu bukan untuk for day. Jadi, kayak bukan untuk satu hari atau untuk per hari. Sebenarnya aku make it list atau untuk bikin goals itu untuk satu minggu. Karena aku percaya bahwa kalau misalkan kita bikin sesuatu hal yang terlalu over, kelihatannya kita bisa ngelakuin, bisa ngelakuin. Tapi kalau misalkan kayak gitu, sehari dua hari back lagi kayak males buat ngelakuinnya. Jadi, bikinlah goal-goal kecil dengan tahapan yang pertama relay-nya itu lumayan. Dengan waktu yang lumayan kayak per week, per seminggu, seminggu. Nanti ketika dalam seminggu itu kita bisa konsisten, baru kita perkecil lagi ke harian. Nah, per minggu itu juga selain yang tadi aku sebutin juga kayak, I need more information, more knowledge. So, setiap minggunya aku usahin untuk baca buku, untuk olahraga, and interaction with my friends. Jadi kurang lebih, itu adalah fase demotivasi dimana kita tidak bergerak untuk melakukan sesuatu. Dan salah satu cirinya adalah kita menghindari interaksi dengan lingkungan kita sendiri atau mengabaikan lingkungan. Dan salah satu cara untuk mengatasinya adalah do hard. Memiliki kerja keras untuk keluar dari zona nyaman karena membuat demotivasi itu timbul. Salah satunya adalah ketika kita juga sudah dalam comfort zone. Dan yang kedua itu adalah overthinker. Itu juga sama-sama yang membuat demotivasi. Kita berada di dalam fase demotivasi. Kalau misalkan ada beberapa hal atau beberapa kata yang mungkin aku salah menyampaikan, mohon dikoreksi di komen dan see you for the next video. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.